Peran keluarga dalam menjaga kecelakaan bufati di tambang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat safety, kita ketemu lagi dalam agenda obsesi obrolan santai seputar safety Bahasan saya kali ini mengenai peran keluarga dalam menjaga kebugaran untuk menjaga kecelakaan fatig di tambang Oke, sebelum kita lanjut kita akan kupas tuntas ya mengenai hal ini Jangan lupa subscribe, like, and share Baik, aktivitas penambangan ini tentunya punya resiko Yaitu salah satunya yang terbesar mengalami fatig atau kelelahan Jika ini terjadi, maka bisa jadi menabrak alat lain, menabrak personel yang lain Dan bisa berakibat fatal accident Berbagai kasus terjadi di dunia tambang, baik di dalam negeri ataupun di mancanegara Nah, berbagai upaya tentunya sudah kita lakukan dari aspek perusahaan Secara penanggung jawab, ya, pemberi kerja Tapi kita juga wajib berkontribusi dari sudut pandang keluarga Karena apa, kalau kita disini ya, membawa keluarga pastinya ada komponen lain yang berpengaruh Supaya apa, rekan-rekan pekerja tambang ini sehat secara fisik dan mental Maka dari itu perlu dukungan keluarga ya, agar bisa kerja dalam kondisi fisik dan mental yang sehat Nah, sama-sama kita bahas bagaimana peran pasangan dan keluarga di rumah Peran yang pertama adalah membantu pasangan atau suaminya ya, barangkali yang bekerja di tambang Membuat suasana nyaman dari sisi tempat tidur Buat tempat istirahat yang terduh ya, buat gelap Kemudian jangan sampai diganggu Berikan pemahaman kepada pasangan kita dan putra-putri kita Kalau kita kerja, punya risiko yang cukup tinggi Sehingga saat pulang di rumah, setelah makan, bersih-bersih badan Tidur, supaya apa, kita bisa menyiapkan kondisi fisik yang prima Untuk menunjang pekerjaan yang akan kita lakukan Yang kedua, kalau misalkan mau berlibur, atur saja waktunya di hari off Ya, atau hari cutinya Ini perlu peran dan kerjasama dari perusahaan dan individu termasuk juga keluarga Agar bisa memastikan kebukaran ini sebagai salah satu kunci utama Maka harus diupayakan Poin berikutnya, yang harus kita pahamin Pasangan harus bisa menjaga dan membantu ya, menciptakan suasana harmonis Bagaimana? Ciptakan suasana yang moodnya bagus Jangan sampai nanti bapaknya sepulang kerja diaduin sejumlah masalah Ya, ini mau tidur malah nggak konsentrasi Begitu juga dengan mau kerja Bagaimana tipsnya? Pilih waktu yang tepat Cari momen yang pas, supaya bisa ngobrol ini dengan enak Tidak membuat terbebani Karena apa? Gangguan fisik dan mental, kurang tidur ataupun gangguan kepikiran ini Juga mengganggu konsentrasi sobat safety semuanya, peserta keluarga Maka kita harus bijak ya, mengelola bagaimana berkomunikasi dengan pasangan Agar tempatnya pas, dapat solusi dan tidak menimbulkan bahaya saat nantinya bekerja di tambang Nah, dari aspek kesehatan kita juga harus bisa atur Peran keluarga menciptakan dukungan yang positif dengan cara memasak menu yang sehat Ya, hindari makanan pedas ya, makanan bersantan atau yang bergula-gula cukup tinggi Karena bisa mengurangi ketahanan fisik saat bekerja di lapangan Peran yang lain, kaitannya dalam konsumsi obat Kita pun juga harus bijak mengingatkan pasangan kita Ada obat-obat tertentu dengan dosis tertentu, ini punya efek mengantuk Jika kita mengoperasikan unit, maka kita harus bijak ya, konsultasi ke dokter Bagi keluarga yang punya pasangan bekerja di tambang Ya, kapan harus mengonsumsi obat Apa dampaknya bisa menimbulkan efek ngantuk atau tidak Karena apa? Saat kita mengoperasikan alat, ini obatnya punya efek ngantuk Biar variasi ya, antara 3, 4, mungkin sampai 6 jam Kalau tiba-tiba ngantuk, nah ini bisa menimbulkan kecelakaan Kita perlu edukasi ke arah sana Peran keluarga berikutnya adalah Kita harus mengkondisikan suasana harmonis ya Bagaimana juga termasuk mengatur liburan Jangan sampai nanti bapaknya sepulang kerja Diajakin jalan-jalan kemana-mana Contoh juga ada tugas tambahan Ngantar belanja ke pasar, menjemput anak ke sekolah Nah ini kita wajib berbagi peran Sobat safety semuanya Kita bersama pasangan ya Supaya pak istirahannya optimal dan kembali bugar Maka dari itu Pembagian tugas dan tanggung jawab Ini sebaiknya dan kita sarankan Harus diatur sedemikian rupa Agar peran utama Pasangan kita yang kerja di tambang Tetap terjaga Tetapi kita selaku keluarga, istri Atau keluarga dan kerabat di rumah Ini bisa membantu kontribusi positif Jangan sampai nanti karena ketidaktahuan kita Ini menimbulkan bahaya Sobat safety Memang dari sisi sudut pandang Spiritual, sisi psikologi Ini cukup banyak berperan Untuk kita mengatur kondisi Ya fisik dan mental Baik itu di rumah Ataupun di pekerjaan Namun demikian ini kita bisa setting Dengan pengetahuan yang cukup Dan memadai Agar suasana bisa harmonis Kesehatan terjaga Dan pulang bisa kembali dengan selamat Sedikit saya ulas Tambahan kaitannya dengan Base practice ya Di beberapa perusahaan tambang Kita untuk melakukan edukasi ini Mengenai fatigue management Bisa melibatkan keluarga ya Tentunya kita atur Bisa melibatkan psikolog Ya untuk edukasi dari aset psikisnya Bisa juga melibatkan ustad Ya atau personil lain Supaya bisa menggugah rasa Menggugah kepekaan Menggugah rasa tanggung jawab Untuk saling berbagi tanggung jawab Bahwasannya Keluarga ini harus Bekerja sama Berbagi peran Yang mencari nafkah Mendidik putra putrinya Termasuk bagaimana Men-support kegiatan operasional Di rumah tangga Ini penting Agar Pasangan kita Kembali Pugar secara fisik dan mental Untuk menjegah kecelakaan Di tempat kerja Awali selalu Setiap aktivitas dengan doa Supaya kita diberikan Kesehatan, keselamatan Dan keberkan rezeki Demikian Akhir kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh